Sementara itu, Spotlovers, Badan Anti-Doping Nasional Iado siap lakukan tes 800 sampel atlet pada PON Aceh Sumut. Perlakuan khusus diberikan kepada cabang olahraga pineraga yang seluruh atlet wajib memiliki adel. PON Aceh Sumut menjadi tantangan sendiri bagi Badan Anti-Doping Nasional Iado. Usai lepas dari sanksi wadah, Iado harus mampu melaksanakan tes anti-doping tanpa bantuan asosiasi anti-doping Jepang seperti pada penyelenggaraan PON Papua. Seluruh tenaga ahli dilibatkan guna melakukan tes, investigasi, serta edukasi di Aceh dan Sumut. Rencananya, Iado akan melakukan 800 tes sampel di dua provinsi, 400 di Aceh dan 400 di Sumut. Khusus untuk cabang olahraga pineraga, perlakuan berbeda terpaksa dilakukan. Empat dari total lima atlet terdeteksi doping di PON Papua berasal dari Binaraga. Dengan terpaksa, Iado harus mengambil langkah dengan mewajibkan seluruh atlet Binaraga memiliki sertifikasi Anti-Doping Education and Learning atau ADEL sebagai syarat bertanding. Sekarang kami berlakukan, bagi semua atlet ada 87 kalau tidak salah, 87 atlet Binaraga seluruh Indonesia yang akan berlagak di Aceh dan di Sumatera Utara di PON ini, wajib hukumnya mereka harus punya sertifikat ADEL. Sertifikat ADEL itu di HP masing-masing, cukup lihat. Bagaimana caranya untuk lolos dapat sertifikat itu bukan perkara gampang, itu susah banget. Terpaksa dilakukan, kalau enggak itu nanti khawatirnya masih banyak yang kena doping gitu loh untuk Binaraga. Iado dan seluruh pihak berkomitmen PON 2024 bebas doping. Namun bukan berarti akan ada kelonggaran terkait pengambilan sampel. Kredibilitas Iado dan ancaman sanksi berat dari Wada siap menanti jika terbukti lalai. Rinin Taniken, Angga Nuriski, Kumpas TV, Jakarta.